Salam Rahayu kembali dengan saya Jeng Risti Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan perlindungan Serta dilancarkan rizkinya Ingatlah bahwa kesehatan adalah rizki Dan modal terbesar kita sebagai manusia Serta perlindungan Tuhan adalah sebaik baiknya pelindung Kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan puasa mutih Untuk segala hajat Masyarakat Jawa pasti mengenal puasa mutih Puasa mutih ini merupakan salah satu warisan dari para leluhur Jawa kuno Meski sudah ada sejak jaman Jawa kuno Puasa mutih ini sangat populer Dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa di jaman modern ini Puasa mutih sendiri merupakan jenis puasa Dimana pelaku tirakatnya hanya boleh memakan dan meminum yang sifatnya putih Yaitu nasi putih dan air putih Tanpa ada lauk sama sekali Manfaat puasa mutih sendiri sangat banyak Tidak hanya secara spiritual saja Puasa mutih juga bermanfaat pada kesehatan tubuh kita Karena sejatinya Apa yang dilakukan oleh para leluhur kita dahulu Tidak sebarang dilakukan Melainkan memilih keutamaan dalam kesehatan lahir dan batin Nah, meski banyak orang tahu tentang puasa mutih Namun cara melakukan puasa mutih masih selesai simpang siur Untuk itu, kali ini saya akan memberikan cara melakukan puasa mutih yang benar Agar dapat memberikan manfaat spiritual yang nyata Sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol like dan subscribe channel Jeng Risti Serta tekan tombol loncengnya agar anda langsung tahu jika saya update video baru Untuk anda yang ingin merasakan manfaat luar biasa dari puasa mutih Anda harus tahu kapan dan berapa lama tirakat puasa mutih dilakukan Puasa mutih bisa anda lakukan minimal 3-40 hari berturut-turut Anda bisa mencoba dahulu 1 hari Kemudian untuk tirakat seriusnya Anda bisa melakukan mulai dari 3-40 hari berturut-turut Anda bisa melakukan puasa mutih dimulai pada saat sahur seperti puasa Ramadan Atau pada pagi hari saat anda bangun tidur Saat bangun tidur atau saat sahur, silakan ambil 1 gelas air putih Sebenarnya ada banyak versi puasa mutih Ada yang melakukannya seperti puasa Ramadan Di mana setelah sahur tidak makan sama sekali Sampai buka puasa pada saat maghrib Sahur dan buka puasa menggunakan nasi putih dan air putih saja Ada pula yang boleh makan selama 1 hari itu Namun hanya makan nasi putih dan minum air putih saja Nah, anda bebas memilih yang mana? Karena menurut saya, versi tersebut bisa dilakukan Asalkan dalam batin anda yakin dan berniat untuk melakukan puasa mutih Ketika anda sahur atau akan memulai puasa mutih Baca niat berikut ini Niat ingsun puasa mutih Supaya putih badanku, putih batinku, putih kayak bening banyu suci karena Allah Ta'ala Niat puasa mutih ini anda amalkan setiap pagi bangun tidur Atau saat anda sahur Kemudian, berapa hari tirakat puasa mutih harus dilakukan Agar memberikan manfaat yang besar secara seperti Tuhan Energi alam semesta dari tirakat puasa mutih Akan mulai terkumpul ketika dilakukan selama 11 hari Dan manfaat maksimal akan bisa dirasakan Apabila anda berhasil melaksanakan puasa mutih Selama 40 hari Umumnya, selama melakukan puasa mutih Pelaku tirakat mengamalkan beberapa amalan Sesuai hajatnya masing-masing Apabila hajatnya kerezekian Maka selama puasa mutih mengamalkan amalan untuk kerezekian Begitu pula untuk pengasihan, kewibawaan, kesuksesan, atau ketenangan batin Menurut saya, ada sekitar 3 manfaat utama puasa mutih Yang pertama, meningkatkan spiritualitas diri Salah satu manfaat puasa mutih Yang terbukti oleh masyarakat Jawa Adalah mampu meningkatkan spiritualitas diri pada setiap orang yang menjalankannya Dengan melaksanakan tirakat puasa mutih Biasanya pelaku tirakat bisa memperoleh kekuatan gaib Dan bisa membuka mata batin Hanya saja untuk bisa mendapatkan ilmu spiritual yang lebih tinggi Haruslah dibimbing oleh ahli spiritual Yang kedua, untuk mensukseskan acara hajatan Selanjutnya, orang Jawa sebelum melaksanakan hajatan besar Misalnya pernikahan atau hajat lainnya Mereka melaksanakan puasa mutih Hal ini diakini menjadi syarat untuk mensukseskan acara hajatan Hal ini diakini menjadi syarat untuk mensukseskan acara hajatan yang akan dilakukan Oleh karenanya, banyak orang Jawa yang akan mengadakan hajat Biasanya melakukan puasa mutih minimal selama 3 hari Untuk bisa melancarkan acara hajatan dan terhindar dari kendala apapun Lalu manfaat yang keempat, bisa untuk membuka mata batin Melakukan puasa mutih secara berkelanjutan dapat membuka mata batin Setelah ilmu spiritualnya meningkat Selanjutnya mata batin seseorang yang melakukan puasa mutih akan terbuka Dia akan mulai peka terhadap sekitarnya secara gaib Bisa merasakan kehadiran makhluk gaib Bahkan melihat makhluk yang tak kasat mata Nah, itulah cara melakukan puasa mutih dan beberapa manfaatnya Semoga dapat menambah wasan spiritual Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Jeng Risti, Salam Rahayu Terima kasih telah menonton